Intro Ya, Saudara Komando Distrik Militer Kodim 0303 Bengkalis menggelar acara pisah sambur Komandan Kodim. Acara pisah sambur ini digelar di markas Kodim 0303 Bengkalis. Pisah sambur Dandim 0303 Bengkalis seiring dengan berakhirnya masa jabatan Letkol Infanteri Endik Yuni Hermanto sebagai Dandim 0303 Bengkalis dan digantikan oleh Letkol Arhanud Irfan Nurdin untuk meneruskan pimpinan. Kegiatan turut dihadiri Ketua DPRD Bengkalis Kehirul Umam, Kepala Staf Kodim 0303 Bengkalis Mayor Arhanud Sudiono, dan sejumlah perwira dan anggota. Dandim Letkol Infanteri Endik Yuni Hermanto berpesan kepada Dandim yang baru agar bisa meneruskan program-program yang lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah pesan-pesan untuk selama saya menjabat di Kodim 0303 Bengkalis, lebih kurang 2 tahun, 2 tahun 8 hari. Alhamdulillah pastinya banyak pesan dan pesan. Yang pertama yaitu saya datang pertama kali ke sini pada saat COVID-19. Kemudian juga datangan Presiden Jokowi selama 76 tahun Indonesia Merdeka, baru pertama kali beliau mengijakan kaki beliau di bumi Bengkalis ini, negeri Jujungan. Alhamdulillah semua bisa terlalu dengan baik, semua bisa kita laksanakan tugas dengan baik. Sementara itu, Dandim 0303 Bengkalis yang baru, Letkol Arhanud Irfan Nurdin memohon doa dan dukungan, agar dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan pesan yang bisa kami sampaikan, saya akan melaksanakan tugas tanggung jawab serta aman sebagai Komandan Kodim 0303 Bengkalis, akan mempertahankan dan meningkatkan apa yang sudah dicapai oleh Komandan Kodim sebelumnya. Sehingga kita bisa bersinergi dengan korpo pindah, bisa membantu kesulitan-kesulitan masyarakat yang ada di negeri Jujungan ini, kita hadir, ada untuk masyarakat dan lahir dari masyarakat. Dari Bengkalis, Radia Adiansyah dan Alvin Hidayat melaporkan.